Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan dan berbagi trik cara membuat footnote atau catatan kaki itu dengan tombol kombinasi. Biasanya kan kalau kita membuat footnote atau catatan kaki itu dapat di menu reference dan insert footnote. Tapi kita di sini pakai tombol kombinasi di keyboard. Oke, pertama yang perlu di highlight adalah kalau teman-teman sudah tahu atau sudah punya dulu pedoman KTI instansinya masing-masing. Untuk tahu jenis citasi apa yang dipakai. Di sini saya menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Yaya Ensa Marinda. Nah, di pedoman KTI Yaya Ensa Marinda, gaya citasi yang dipakai adalah Chicago Style. Terus teman-teman klik di menu reference, terus di menu Citation and Biography, di submenu style. Saya pilih sini Chicago 15th Edition. Kalau teman-teman pakai IPA, silakan pilih IPA. Terus di sini saya ada dua buah kutipan. Dua buah jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Saya mendefinisikan apa itu kecerdasan emosi dari bukunya Herod Anak. Kalau teman-teman enggak tahu cara membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, silakan download buku pedoman KTI di bawah. Di halaman buka, halaman 83, 84, 85. Di situ ada penjelasan tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Terus, kita prakteknya. Pertama, teman-teman blok dulu kutipannya. Terus, pada keyboard, tekan secara bersamaan yaitu Ctrl-Alt-F. Nanti secara otomatis terbuat. Oke. Itu langkah mudahnya ya. Terus, kalau ada dua buah-buah kutipan, kita membuat kutipan lagi. Caranya sama, blok lagi. Tekan secara bersamaan keyboardnya Ctrl-Alt-F. Selesai. Jadi, begitu saja ya trik hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ada kegagalan dalam prosesnya, silakan komen di bawah. Kita diskusi sama-sama. Dan kalau ada video tentang penelitian, silakan komen di bawah. Terima kasih.